Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mewakili tim ahli dari KKN DR SISDAMAS 2021 akan menyampaikan terkait dengan penjelasan seminar hasil KKN dan juga prosiding. Jadi pada kesempatan tahun kali ini KKN dilakukan dari rumah dengan basis SISDAMAS seperti tahun-tahun sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan terkait dengan pelaporan dan juga diseminasi hasil dari KKN itu sendiri. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa dan bagaimana pelaksanaan seminar hasil KKN dan juga publikasi dalam bentuk prosiding. Seminar hasil KKN ini dilakukan setelah tentunya KKN selesai dilaksanakan. Untuk waktu dan juga detailnya nanti bisa dicek di juknis KKN walaupun nanti untuk tanggal-tanggalnya dimungkinkan akan ada update lebih baru lagi. Kita ketahui dalam juknis terakhir yang dikeluarkan oleh LP2M, seminar hasil KKN ini dilakukan oleh kelompok masing-masing dan dihadiri oleh dosen pemimpin lapangan. Jadi seminarnya dilakukan setelah selesai KKN-nya dan lalu dipresentasikan di kelompok masing-masing. Nanti DPL bertindak sebagai preview dan juga mengevaluasi terkait dengan hasil KKN-nya dalam bentuk tulisan atau artikel ilmiah. Nah nanti setiap peserta atau anggota KKN diberi waktu sekitar 3-5 menit untuk memaparkan laporan hasil KKN-nya. Nanti ini bisa dalam bentuk berkelompok atau individu karena tergantung bidang tulisannya. Kalau misalnya satu prodi atau misalnya satu basis keilmuan bisa digabung dalam satu artikel lalu dipresentasikan secara bersamaan. Namun kalau misalnya sendiripun tidak jadi masalah, yang penting bisa mempresentasikan hasil dari laporan KKN-nya. Nah nanti selected paper atau artikel terpilih yang direkomendasikan oleh DPL itu bisa disubmit ke jurnal pengabdian masyarakat. Alternatifnya banyak, nanti juga bisa diarahkan oleh tim ahli. Jadi salah satu mungkin yang paling dekat dengan kita adalah di jurnal Al-Khidmat di LP2M UIN Sunan Gunung Kini Bandung. Dan itu nanti akan ada penjelasan terpisah yang akan disampaikan oleh tim ahli yang lain. Namun jurnal tersebut tidak menutup kemungkinan juga di luar UIN. Jadi misalnya ada rekomendasi jurnal mana atau misalnya DPL-nya memiliki rekomendasi lain untuk disampaikan artikelnya atau disubmit, maka boleh disampaikan di jurnal manapun. Yang penting memang bisa scoop dan bidangnya sesuai dengan artikel tersebut. Sedangkan untuk sisanya, yang artinya tidak terpilih, akan dimasukkan ke dalam bentuk prosiding. Ini yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Perlu dicatat, sisanya ini bukan berarti artikel yang sisa ini tidak baik, tetapi memang kita ingin mengharapkan semua artikel yang ditulis setelah hasil KKN ini bisa terpublikasi. Karena kalau semua ke jurnal tidak mungkin tertampung. Oleh karena itu, kita seleksi mana saja yang memungkinkan masuk ke jurnal, tetapi sisanya kita masukkan ke dalam prosiding. Nah, nanti laporan yang berpotensi untuk diterbitkan menjadi jurnal itu diedit atau direview oleh DPL, karena kontribusi tersebutlah nanti DPL berhak menjadi bagian dari penulis jurnal tersebut. Jadi boleh dimasukkan ke dalam penulis. Contohnya misalnya, kalau tulisan tersebut ditulis oleh 5 orang, maka nanti penulisnya ditambah 1 orang DPL menjadi 6 orang penulis. Totalnya seperti itu. Kalau 3 orang, tambah 1 DPL menjadi 4 orang penulis dan seterusnya. Itu contoh simulasinya. Sedangkan laporan peserta KKN SIS Damas lainnya yang dijadikan bahan untuk prosiding, nanti DPL boleh memberikan kata pengantar di dalamnya di bagian depan atau bisa juga dimasukkan sebagai salah satu penulis di dalam artikel tertentu. Ini nanti opsional, jadi bisa keduanya atau salah satunya. Misalnya tidak ingin dimasukkan ke artikel cukup memberikan kata pengantar juga nggak apa-apa kalau yang prosiding. Tapi kalau modul 2-nya pun nggak jadi masalah, nanti tergantung dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan DPL-nya. Baik. Nah, selanjutnya setelah tadi dilakukan seminar, maka hasil presentasinya itu kita akan publikasikan. Yang tadi, yang serakit paper, yang artikel terpilih, bisa ke jurnal. Selebihnya kita akan masukkan ke dalam prosiding dengan bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan informasikan kembali bidang-bidang yang akan dimasukkan ke dalam prosiding ini yang jelas berbasis fakultas. Nanti akan ada pendidikan, psikologi, ekonomi, dan manajemen, lalu syariah dan hukum, lalu dakwah dan komunikasi, lalu ilmu politik, dan seterusnya. Nah, itu nanti basisnya, dan saintek juga, yaitu basisnya fakultas, tapi nanti kita tuliskan bidang-bidangnya. Nah, lalu apa prosiding itu? Mungkin bagi beberapa yang belum tahu atau baru mengenal, prosiding itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Artinya ada seminar tadi, hasil KKN tadi, seminarnya walaupun mini seminar, tapi itu bisa terkategori sebagai seminar akademik. Nah, nanti biasanya didistribusikan sebagai buku cetak setelah seminar selesai, atau juga bisa diunggah atau di-upload agar bisa diakses secara online. Nah, prosiding ini berisi kontribusi yang dihasilkan dari para peneliti dalam seminar tersebut. Nah, oleh karena itu, para peserta KKN dan juga DPL bisa terkategori sebagai peneliti yang ada dalam seminar tersebut, yang nanti mempublikasikan hasil aktivitasnya di KKN, lalu dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah, dan di-seminarka. Nah, umumnya sebuah prosiding itu tidak sedetail jurnal ilmiah. Jadi nanti gradenya itu di bawah jurnal sebenarnya secara kualitas tulisan. Bahkan ada yang juga tidak mengalami peer review. Tetapi tentu saja ini bukan berarti asal-asalan. Ada tetap keedah-keedahnya dan sama persis dengan jurnal, namun bedanya seperti namanya proceed. Proceed itu masih dalam proses, biasanya lebih singkat daripada jurnal. Tidak sedetail jurnal. Nah, nanti proses penerbitan dalam proceeding juga, yang tadi sudah dikumpulkan dalam artikel-artikel, disusun oleh satu orang atau lebih, nanti akan ada tim editorial untuk dipastikan, diperiksa artikel tersebut sebelum nantinya diterima dan diterbitkan dalam proceeding. Nah, nanti kepastian untuk proceeding-nya apakah hanya catak saja dan juga online, nanti akan disampaikan berikutnya. Yang jelas, biasanya proceeding itu ada yang ber-ISBN dan juga ber-ISSN. Nanti kita akan upayakan semuanya agar bisa terakomodir oleh ISBN dan juga ISSN. Nah, oleh karena itu, karena seperti artikel ilmiah, proceeding ini juga akan memiliki template, nanti linknya akan kita sebarluaskan, tapi di materi ini juga sudah ada linknya, nanti akan dicantumkan di bagian deskripsi dalam video ini. Nanti bisa diklik dan diakses, bisa di-download. Kurang lebih gambaran proceeding-nya atau template-nya seperti ini. Jadi, ini dimodifikasi dari template al-khidmat juga, karena sama-sama artikel ilmiah, namun kita buat lebih ringkas lagi. Jadi, mulai judul, penemuan judulnya, nama penulisnya, lalu juga ada abstract base Indonesia, abstract base Inggris, pendahuluan, metodologi pengabdian, pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan. Ini kalau ada nanti ada singkatan, ada gambar tabel, cuman terima kasih, kesimpulan yang digabung dengan saran dalam satu bagian, lalu ketipan atau acuan dan daftar pustaka. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, karena proceeding adalah merupakan artikel ilmiah juga, namun secara isi itu bisa lebih singkat dari jurnal, nanti isinya bisa lebih padat, atau mungkin bagian dari proses keseluruhan. Nanti tinggal kesepakatan antara DPL dan mahasiswa akan mengambil bagian mana yang akan dipublikasikan. Jadi, intinya tetap kembali kepada hasil seminar tersebut, dan akan dikembalikan lagi kepada kelompok masing-masing. Nah, oleh karena itu, harapan besar mudah-mudahan dengan adanya proceeding ini, dan juga seminar, mini seminar lah dikatakan seperti itu, bisa menambah nuansa akademik baru dalam proses KKN ini, dan yang paling utama adalah ide-ide kreatif yang sudah disampaikan oleh, atau dilaksanakan oleh peserta KKN itu bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama publik akademisi, gitu ya. Bukan hanya di sosial media, bukan hanya di media cetak, atau media online lainnya, tetapi juga dalam bentuk karya tulis ilmiah yang bisa diakses dan dibaca oleh publik akademik. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan KKN tahun ini lebih baik dari KKN-KKN sebelumnya, dan kita berupaya menjadikan tahun ini adalah KKN terbaik bagi kita, yang melaksanakannya tentunya, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, ada hal-hal terbaru, nanti akan kita update dalam juknis berikutnya, dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada tim ahli atau koordinator DPL masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.